Pak Denny, apa reaksi Anda soal rencana MK melaporkan Anda ke organisasi advokat? Pertama, responnya bukan itu dulu lah. Responnya, Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi sudah menguatkan dolar tersebut. Jadi, putusan MK ini dalam forum Satu Meja Kompas TV sudah saya sampaikan menjawab pertanyaan Mas Budi Manta Nurjo. Saya justru berharap informasi yang saya dapat itu berubah dan MK tidak jadi memutuskan sistem tertutup. Nah, itu dulu. Jadi, hari ini MK menguatkan dolar terakhir karena kita tahu 80% menurut survei indikator rakyat ingin sistem proporsional terbuka. 8 partai dari 9 yang ada di DPR juga mendorong sistem proporsional terbuka. Itulah yang kami advokasi karena kami sendiri juga ingin tidak ada pengubahan dari sistem tertutup. Oke. Itu dulu yang pertama. Alhamdulillah dulu. Kalau yang terkait dengan lain-lain itu sudah hal-hal yang menurut saya ya, Alhamdulillah kita bisa mendorong MK lebih cermat, lebih sesuai dengan aspirasi. Oke. Risiko-risiko pelaporan dan segala macam tidak terlalu merisaukan saya. Itu tidak merisaukan Anda. Yang penting, proporsional terbuka saja. Sudah diputus MK begitu ya, Pak Denia? Ya, karena begini Mbak, sudah saya katakan berkali-kali ya, MK ini kan putusannya final and binding. Dalam putusan terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang baru lalu saja, itu kan logika-logikanya kacau balau. Dan kita tidak bisa melakukan koreksi karena dia tidak ada ruang upaya hukum lain. Maka cara kita untuk berkontribusi, mengawal putusan MK agar tidak kemudian mencederai dolar rakyat adalah sebelum putusan dibacakan. Mas Deni, ini ternyata tadi dikatakan dalam ngantarnya narasinya meleset. Itu kan kalau logikanya putusan MK-nya sudah diputuskan kemudian tidak ada perubahan. Ya. Jadi menurut Anda ini ada perubahan setelah diputuskan karena Anda membocorkan ini ke publik begitu pada ini? Bukan begitu. Saya ingin katakan, bukankah logika yang lain dan tidak bisa dikatakan betul atau tidak, sebetulnya adalah setelah banyak orang kemudian memberikan masukan, banyak perhatian, bukankah ada kemungkinan juga memang putusannya bergeser. Saya tidak mengatakan itu yang terjadi, tapi logika itu juga tidak boleh ditutup dong sebagai salah satu kemungkinan yang terjadi. Oke. Tapi apapun, apapun, dan begini, dan begini. Kalau dikatakan RPH-nya belum, dikatakan oposisinya tidak 63. Ya. Logika-logika semacam itu sebenarnya logika yang formal, logika yang narasif. Jadi, hakim-hakim MK ini sembilan hakim ini hari-hari berkumpul. Masing-masing tahu arah kemana, logikanya, ideologi putusannya seperti apa. Sering saya katakan, kalau misalnya agung Amerika Serikat, kalau dinominasikan oleh Presiden dari Demokrat, maka hakim agung itu cenderung progresif liberal. Cenderung setuju aborsi dan seterusnya. Kalau dinominasikan Presiden Republik, maka dia cenderung konserpatif. Cenderung menolak aborsi dan seterusnya. Jadi, kita bisa sebenarnya memetakan secara ilmiah akademik bagaimana kecenderungan putusan hakim. Dan kalau kemudian itu meleset atau tidak, ya dinamika sebuah putusannya memang tidak terjadi. Jadi, apapun putusannya, hari ini saya bersyukur karena memang sesuai harapan saya, MK tidak memutuskan sistem proporsional tertutup, tetap menguatkan sistem proporsional terbuka. Karena itu sebenarnya open legal policy. Dan saya khawatir kalau tertutup justru membuka ruang gridlock, deadlock, buntu, karena DPR menolak sehingga pemilu bisa tertunda. Karena itu, putusan hari ini yang menguatkan sistem proporsional Anda tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Pilihan kata saya itu sudah sangat harusnya diksinya diperhatikan. Satu, saya mengatakan mendapatkan informasi. Teman-teman masih menggunakan istilah bocoran. Saya tidak mengatakan mendapatkan bocoran. Dua, saya katakan MK akan memutuskan. Memang belum ada keputusan. Sehingga tadi dikatakan ini kan belum RPH. Memang belum. Sehingga bisa berubah. Yang ketiga, Anda mengatakan istilah A1. A1 itu informasi rahasia intelijen. Saya sengaja tidak menggunakan istilah itu. Secara sadar saya tidak menggunakan istilah itu. Itu istilah yang ditweet oleh Progmafud. Dan saya menggunakan istilah dari informasi yang credible. Setelah saya jelaskan, telepon ke Progmafud, setelah saya jelaskan kami berkomunikasi. Sebenjelang acara satu mejanya dengan Mas Budingan, BDF. Oh, berarti tidak ada kebocoran rakyat negara. Jadi bagaimana Pak Budingan? Sudah santai-santai saja dulu. Jadi poinnya, kalau kemudian di publik dibahasakan sebagai bocoran. Satu, saya tidak bisa melarang orang membahasakan dengan pilihan diksinya masing-masing. Diksi saya jelas, saya mengatakan informasi yang credible. MK akan dan belum memutuskan. Serta, ini adalah pilihan yang sadar saya lakukan untuk mengawal. Agar MK pada saat memutuskan, mudah-mudahan sejalan dengan sistem proporsional terbuka. Betulnya itu yang terjadi.